Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di wilayah kota Palangkaraya, Kalimata Tengah pada minggu 26 Desember sore mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang ke badan jalan. Beruntung, pohon tumbang tidak sempat menimpa pengguna jalan. Namun, akibat peristiwa ini jalan tak bisa dilalui kendaraan karena tertutup oleh batang pohon. Sebuah pohon berukuran besar jenis warung yang berada di tepi jalan Janangcari, di Kelurahan Lantai Kota Palangkaraya, Kalimata Tengah, minggu sore tumbang ke badan jalan. Besarnya pohon yang tumbang menutupi seluruh badan jalan, sehingga membuat jalan umum ini tak bisa dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Untuk bisa mengevakuasi pohon yang tumbang, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama pemadam kebakaran serta relawan emergency response berupaya memotong dahan pohon menggunakan mesin pemotong. Menurut warga, pohon tersebut tumbang saat hujan deras, disertai angin kencang ditambah kondisi pohon yang sudah lama dan lapuk dimakan usia. Beruntung saat kejadian pohon yang tumbang tidak sempat menimpa pengendara atau pengguna jalan yang lewat, sehingga tidak sempat menelan korban jiwa atau luka. Pastinya, Pak, cuma memang sudah lama. Sudah lapuk. Sudah lapuk. Pertama bagian di bawah. Tadi pas tumbang, tadi pas apa, Pak? Pas hujan deras ya, Pak? Angin kencang. Angin kencang. Tidak ada korban, Pak? Sampai saat ini masih kita coba telusur dulu, tapi informasi dari warga tidak ada. Namun kita akan cek kembali, Pak. Selama proses evakuasi batang pohon yang tumbang, jalan janah jari Palangkaraya ini sempat ditutup untuk sementara waktu bagi kendaraan dan dialihkan ke jalur lain. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, INews melaporkan.